selamat menikmati saya ke 8000 kembali bersama Surya disini oke hari ini saya sedang berada di Redcar Outdoor Detailing Renon guna membuat vlog iya jadi balik lagi jadi hari ini saya akan membuat vlog mengenai modifikasi Vespa oke jadi Vespa kali ini seperti yang kelihatan di sebelah sisi kiri saya itu ada sebuah Vespa, Vespa Sprint modifnya sudah masuk ke kelas intermediate ya head down banget belum tapi kalau modif biasa juga enggak jadi sudah lumayan ya nah untuk kita berbincang-bincang untuk lebih tahu lebih jelasnya modifikasi apa saja yang sudah ada di Vespa Sprint ini saya sebentar langsung interview dengan ownernya yang kebetulan ada di sebelah kiri saya oke tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel saya Dekal 8000 dan juga aktifkan lonceng notifikasinya selain itu juga di link deskripsi buka deskripsinya itu disana banyak banget ada link-link modifikasi Vespa dari kelas ringan sampai kelas berat oke? oke kalau sudah kita masuk sekarang ke video utama selamat menonton oke guys sekarang tanpa banyak membong waktu lagi kita langsung masuk saja ya ke video utama oke kita langsung interview saja oke oke boleh kenalin dulu siapa namanya nama saya Angga dari Rainbow Vespa Angga dari Rainbow Vespa oke Angga ini kan saya lihat Vespa Sprintnya udah modifikasi udah oke banget ya nah kalau boleh tahu ini kan basisnya dari Vespa Sprint kalau boleh tahu kenapa milih Vespa Sprint kenapa enggak Primavera atau Vespa lainnya bagus deh lihat bagus gitu aja maksudnya apakah ada nilai tambahnya di Vespa Sprint? lebih suka ke lampunya kotak dibandingkan Primavera oke karena faktor itu ya jadi lebih ke tampilan lampu lebih sporty mungkin tampilannya ya ya oke kita langsung sekarang masuk ke modifikasinya oke boleh diceritakan modifikasi yang sudah dilakukan ke Vespa Sprint ini apa saja? modifikasinya oke oke dia grogi ternyata bro grogi oke kita mulai dari ini aja dari bawah dulu deh ya velg saya lihat masih standar ya oke terus kalau terus ban lalu cakram segala macam? ban menggunakan Maxxis kalau kaliper Bremu Maxxisnya ukuran berapa? yang di depan 120 yang di belakang yang di belakang 130 oke terus lalu kalau si Brembo-nya tadi itu? mono monoblock ya? yang monoblock kaliper ini ya? disc brake-nya? zelioni oke disc brake pakai zelioni ini selang rem juga kelihatan sudah berubah tuh kayaknya? pakai selang rem Hel oke dia jadi selang remnya sudah menggunakan merek dari Hel ya oke nah ini juga saya lihat dari cover armnya sama cover shock juga sudah diganti juga ya sama sparkboardnya boleh dijelasin? cover shocknya itu cover shocknya itu eh cover arm gunakan zelioni oke eee sparkboard udah kevlar carbon kevlar sama tutup shock itu apa terus dasi carbon kevlar juga oke sama kepala terus kalau ini lampu shine-nya? lampu shine-nya power 1 versi 2 oke power 1 versi 2 iya jadi saya rangkum lagi kalau apa namanya dari cover armnya dia menggunakan zelioni lalu cover shock pakai carbon carbon overlay lalu sparkboard juga carbon overlay ya enggak ya? lalu dasinya juga sudah menggunakan carbon overlay juga dan lampu shine-nya sudah menggunakan power 1 versi 2 oke oke nah terus ini di list Vespa ini kan pinggirannya ini warna hitam itu aslinya atau diapain? di gini di repaint oh di repaint bukan di sticker berarti ya oh oke oke oh iya itu lalu di batoknya juga itu dia sudah juga menggunakan apa namanya carbon juga ya carbonnya yang batok atas dan batok bawahnya terus dari headlamp grill lampnya itu pakai zelioni oke lampunya diurubah enggak? diurubah LED oke pakai LED ya yang 42 Watt terang banget berarti ya oke oke terus kalau dari apa namanya? dari handle? handle sama remnya? handle rim menggunakan zelioni oke kalau grip? zelioni juga zelioni juga sama bar N oke jadi di bagian setangnya itu hampir full zelioni semua berarti ya zelioni semua oke 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 nah sekarang kita masuk ke bagian speedometer oke speedometer menggunakan SIP SIP oh iya saya dari dulu pengen nanya kenapa rata-rata teman Vespa kalau pakai speedometer pakai SIP lebih keren aja lebih keren kalau enggak salah dia fiturnya lebih lengkap ya oke terus saya lihat juga bagasi kalau enggak salah ya oke bagasi sudah di karbon juga oke terus itu saya lihat ada tambahan terlihat di bawah itu di bagian bawah itu apa namanya kalau belum tahu apa namanya? lupa namanya oke nanti saya lihatin saya juga jika kalian enggak tahu namanya apa cuman itu kayaknya kalau di motor-motor balap itu fungsinya kayaknya untuk nyalurin angin untuk area dinamis kayaknya ntar kita lihat lebih detil lagi ya oke sekarang bagasi sudah karbon lalu ini juga ya tutup aki juga ya tutup aki cover busi juga udah ya karbon itu juga ditemenin sama board pro bolt oke sim terus ini saya juga suka melihat joknya ini kalau boleh tahu di mana motif joknya ini di di jalan membonyol happy family itu oke jadi kalau mau custom joknya kayak persis ini itu sih motifnya itu ada yang biasa di bagian yang kita dudukin itu dia biasa terus untuk bagian bau cengernya itu dia ada motif kayak karbon ya kayak karbon terus sama apa namanya itu di bawah joknya itu cantolan ini oh gini gantungan barang selioni gantungan barang yang ada di bawah jok juga sudah menggunakan dari selioni juga oke sekarang first step belakang juga sudah menggunakan selioni juga oke ah ini di bagian stop lamp stop lamp sama ini lampu sainnya yang belakang pakai apa kalau stop lamp yang power one power one ya lampu sainnya power one juga versi 2 versi 2 versi 2 tadi kalau gak salah dia agak beda ya apa pecah tadi gimana oh ini yang di depan oh yang depan yang depan gimana itu ceritanya nah brak gini berak beton oke pecah kacanya jadi pakai kaca mikanya yang asli brad ya jadi dari power one itu ceritanya pecah mikanya lalu mikanya saja diganti dengan menggunakan mikanya mikanya storynya gitu ya brad ya oke terus kita ke bagian kenal pot akrapovic nah akrapovic itu kalau boleh tahu kenapa milih akrapovic sedangkan kemarin saya sempat buat itu banyak yang juga pakai polini ada terus ada pakai apa lagi ya selain polini apa lagi ya remus juga kalau gak salah iya nah kenapa milih akra lebih senengnya sama suara suaranya lebih nge-bass lebih nge-bass oh oke oke ini pakai debbie killer gak enggak ya enggak ya jadi blong biasa gitu ya nah jadi akrapovicnya ini benar-benar blong jadi biasanya kalau setiap beli kenal pot racing seperti itu kan biasanya dilengkapin dengan debbie killer untuk merdam suara biar gak terlalu keras nah ini terakhirnya dicopot karena suka bunyinya itu lebih racing gitu lah bunyinya ya oke oke lalu modifikasi ini apa namanya tutup oli sama tutup apa namanya cover radiator kipas radiator cover olinya itu tutup olinya pakai selioni selioni oke kalau yang di radiator pakai apa namanya tetot kalau gak salah kalau saya lihat dari sini sih kalau gak salah mereknya Tony Scoot kalau gak salah mirip kayak Gong Karisma kemarin ya mirip kayak Gong Karisma nah ini kan yang kelihatan aja nih kalau yang gak kelihatan apa nih kalau dalaman mesin gimana masih standar cuma isi piggyback oh iya piggyback nah piggyback pakai apa Mapa Bistop Mapa Bistop nah ini mungkin banyak teman-teman yang masih bertanya kenapa pakai piggyback apa efek piggyback ya jadi memang piggyback hampir kayak di mobil juga ya jadi ya berfungsi untuk menipu ECU jadi bisa diatur bensin mau yang lebih deres atau mau lebih irit setahu saya piggyback ini untuk ngejar performa sih biasanya jadi kalau biasanya motor tarikan bawahnya agak lelet nah bisa ditipu pakai piggyback ini biar gak ngerubah ECU asli itu sih setahu saya kalau di mobil cuma kalau motor saya rasa kurang lebih hampir sama lah ya sistem kerjanya kurang lebih ya oke terus tutup bensin nah ini paling sering lewat saya biasanya tutup bensin standar standar terus kapan digante gak tau oke oke nah terus gini nih gak ini kan warnanya warna coklat saya lihat karena kemarin itu banyak banget warna coklat saya ingat saya saya yang punya warna coklat itu ada Gong Karisma yang kemarin terus sebelumnya ada Ari Ari Bodrex terus ada siapa lagi ya dulu itu Dipa ya Dipa tapi sekarang jadi ungu kan ya terus Tommy itu apa ya Tommy coklat juga kan lebih mudah Tommy Tommy juga coklat kalau gak salah teman-teman dari Bodrex nah ini kalau boleh tahu coklatnya Angga ini namanya coklat apa nih gak bronze magnesium bronze bronze magnesium jadi warnanya dia lebih ke coklat tapi tua banget nih tua banget kayaknya lebih tua dari Ari ini kayaknya ya warnanya ya lebih tua nah ini pertanyaan paling terakhir yang biasanya juga ditanyakan sama teman-teman yang mau di Vespa habisnya berapa sekitar 80 80 juta oke jadi itulah kurang lebih modifikasi yang sudah diterapkan oleh Angga ke Vespa kesayangannya yang berwarna brown magnisium magnesium ini jadi karena Angga masih sekolah juga jadi mohon maaf mungkin malu-malu dia ngomongnya karena ini juga saya tumben buat video interview kayak gini jadi biasanya si owner saya gak kenal biasanya onernya siapa gak pernah ketemu jadi beberapa video kebelakang saya baru sempat ketemu lalu ngobrol ngobrol bareng dan ini format pertama yang saya buat interview jadi ya maklumin aja ini lama-lama juga terbiasa abis ini Pak bikin vlog lagi abis ini ya mau bikin vlog juga gak enggak oh enggak oke 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 ya saya rasa demikian saja dulu untuk video modifikasi dari Vespa Sprint berwarna brown magnisium ini jadi itu sudah komplit banget ya dari modifikasinya apa lalu harganya berapa ya kan rencana ke depannya mau diapain lagi motor ini semua sudah terbeber dengan jelas oke bagi teman-teman yang ingin modifikasi ya mungkin sudah bisa ngebayangin oh harganya segini segini jadi apa yang akan saya modif pertama kali jadi udah kebayang semua ya jadi saya rasa demikian saja dulu video singkat ini kita ketemu lagi di video-video modifikasi selanjutnya terima kasih sudah menonton have a next day bye bye thank you gak ya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati